Halo brother brother fighter jumpa lagi kali ini setelah pertandingan yang tertunda sebelumnya Nah ini yang ditunggu-tunggu nih pertandingan Fightnet 47 Yaitu pertandingan diantaranya ada Padewarni dan juga ada title fight Angga Ini adalah pertandingan yang luar bioskop luar biasa kali ini Yuk kita bahas dan prediksinya seperti apa Tapi sebelumnya klik like dulu di video ini Oke brother brother fighter di pertandingan Fightnet 47 ini yang kita ditunggu-tunggu nih Seru Yaitu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Dicatet jangan sampai ketinggalan nanti di TV One jam 10 malam Atau di channel One Pride MMA Nah jadi member ya supaya bisa nonton live streaming bagi kalian yang ada di luar negeri Bagi kalian yang ingin menonton melalui Youtube ada di channelnya Dan bagi kalian yang ingin menonton di TV ada di TV One jam 10 malam Jangan ketinggalan Oke siapkan alarm tuh Catet ini pertandingan akan pertandingan bersejarah nih Pertandingan seru nih di pertandingan kali ini Dimana pertandingan kali ini di Fightnet 47 ada Sandy melawan Sarwo di welterweight Yang memiliki skill kayaknya seimbang nih secara statistik Dan ada juga pertandingan Zainal melawan Frisno Nah nih bang Frisno nih seharusnya sudah pensiun tapi memiliki semangat dari umurnya memang sudah cukup Tapi secara postur tubuh badan dan juga stamina memang gak kalah sama yang muda nih Oke Dan juga ada siapa lagi Steve Wardy Si Pade Wardy Becalau Ditantang oleh Bobby Auri Ini luar biasa nih Bobby Auri ini menantang Becalau ini Jagonya kuncian Di flyweight contender fight Memang ini pertandingan ini nantinya contender fight setelah menang mereka akan boleh bertarung menantang sang champion Dan kemudian ada Angga Di flyweight contender fight melawan Alphonse Ini juga penantang yang cukup kuat juga nyali ya Alphonse nih Melawan Angga Saya rasa ini pertandingan yang luar biasa ini nantinya akan terjadi Nah temen-temennya juga sangat menantikan kan Nah seperti apa prediksinya kita lihat di pertandingan yang pertama dulu Di welterweight boat posisi 7 Yaitu ada Sandi melawan Saruwoedi di posisi 8 Ini merupakan pertandingan yang seimbang Menurut saya Muhammad Sandi Pramana yang berasal dari salah tiga ini memiliki disiplin karate dan wushu Gue rasa dia akan mengandalkan pertarungan atas Karena dia akan mengkombinasikan pukulan dan teknik tendangan karate-nya berserta wushu-nya Dari segi posturnya Sandi lebih tinggi Dan juga memiliki tangan yang lebih panjang Sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh Sandi untuk menjaga jarak dengan Saruwoedi Nah jangan salah juga Teknik grappling sama knee-nya juga patut dipertungkan nih Sandi ini luar biasa nih Hanya saja ada PR Untuk Sandi hanya stamina-nya dan teknik ground yang perlu dibina lagi dan dilatih lagi Walaupun teknik escape yang dimiliki oleh Sandi sudah cukup di groundnya Tapi teknik-teknik ground lebih ditingkatkan lagi Karena itu sangat penting Dimana kemampuan untuk mengambil kesempatan di ground itu sangat penting untuk mendapatkan kemenangan Kelebihan dari Sandi ini adalah pukulannya yang powerful Sama pinter ambil moment Nah terlebih lagi kemenangannya sebelum-sebelumnya memiliki moment Yaitu untuk mendapatkan kuncian RNC dan itu bisa mengalahkan lawannya Ini patut diperhitungkan oleh lawannya nih Momen RNC ini yang perlu dijaga Dan kuncian-kuncian yang lainnya Overall Sandi adalah petarung muda yang bisa diandalkan di pertandingan ini Nah bagaimana dengan Sarwoedi? Sarwoedi ini adalah petarung asal Samarinda Yang memiliki disiplin karate juga Jadi tentunya menghadapi petarung yang memiliki disiplin pertarungan karate juga Mengetahui seluk-beluk serangan yang akan dilancarkan Yaitu dari Sandi Pramana Nah Sarwoedi ini perlu diantisipasi adalah Kemampuan dari Sarwoedi yang perlu dijaga oleh Sandi Yaitu kombinasi low kick dan pukulannya Ini luar biasa ini bisa mematahkan lawan seketika ini Low kick dan pukulan Nah ini yang perlu dijaga jarak dari yang bisa dimanfaatkan oleh Sandi nantinya melawan Sarwoedi Low kick dan pukulannya bisa diantisipasi Tapi dari segi besar badan lebih besar Sarwoedi Dengan power pukulan tentunya memiliki kekuatan juga Sarwoedi Di power pukulan ini berbahaya Ini yang perlu diperhatikan oleh Sandi Serta teknik knee nya dalam grappling ini secara tiba-tiba bisa Mengakibatkan kekalahan oleh Sandi nantinya Ini perlu diantisipasi ketika grappling Teknik grappling dari Sandi pun sangat bagus Tapi berhati-hati dengan knee dari Sarwoedi Dalam pertandingan kali ini memang agak-agak sulit juga diprediksi Memang kedua-duanya ini sangat sebanding dari teknik skill dan pertarungan Tapi apa boleh buat Gue harus memilih nih Mana prediksi gue yang memenangkan pertandingan ini Secara prediksi gue disini Kemungkinan Sarwoedi Bagaimana dengan kalian? Tulis di komen Kalian pilih yang mana Oke Nah kita beralih ke pertandingan kedua Yaitu antara Zainal dan Frisno Ini pertandingan seru juga nih Apakah pertandingan ini akan berlangsung lama atau berlangsung cepat? Kita lihat Zainal Abidin ini petarung dari Bekasi Basicnya Muay Thai dan Boxing Akan tetapi dia akan mengandalkan pertarungan atas Tukar pukulan Tetapi tendangan dan teknik Muay Thai nya ini belum dikeluarkan Zainal keluarkan tendangan teknik-teknik Muay Thai nya Ini apalagi waktu melawan Alphonse ini dulu Zainal ini stamina nya cepat turun Sangat cepat turun Ini yang perlu dijaga Dan perlu disingkatkan oleh Zainal ini Stamina dan juga teknik-teknik tendangan pukulan Muay Thai nya Dikeluarkan lagi Lebih dioptimalkan lagi Terlebih lagi pada saat melawan Reza Arianto sebelumnya Dapat dikalahkan dengan cepat Ini yang perlu diantisipasi yaitu Permainan defense ground juga Yaitu menjaga perlawanan dari permainan ground Dan juga kuncian-kuncian itu perlu dijaga Jangan sampai kecolongan Kena RNC Dan juga mengakibatkan kekalahan Nah Zainal ini dapat meningkatkan permainan ground nya Agar permainan bawah Yang di bawah Frisno nanti Dapat diantisipasi Karena Frisno ini memiliki disiplin karate juga Memiliki apa namanya Teknik-teknik ground and pond yang luar biasa Ini yang perlu diantisipasi Frisno ini adalah petarung Yang memiliki disiplin karate Yang berasal dari Minangasa Tapi dia juga bisa bertarung di ground Ini yang perlu dijaga Walaupun memiliki umur yang sudah cukup sebenarnya Seharusnya pensiun Tapi memiliki semangat untuk bertarung Dan juga eksis di kancah One Pride MMA ini Dan semangat untuk bertanding tetap tinggi Dari postur badan Frisno lebih besar dari Zainal Kalau teknik mungkin sebanding ya dengan Zainal Tapi dari postur tubuh Kelebihan Frisno ini memiliki stamina Dan teknik tendangan karate Yang luar biasa ini Ini patut diantisipasi nih Ini kombinasi pukulan dan tendangan ini Yang tidak bisa diduga-duga ini Bisa menjatuhkan lawan Dan kemudian bisa di takedown sama Frisno Dan dilakukan ground and pound Ini yang perlu digaris bawahi Dari segi teknik kita lihat memang sebanding Agak lebih sedikit Frisno Tapi dari segi pertandingan-pertandingan sebelumnya Tentunya mereka memiliki skill yang sebanding lah Kalau kita lihat itu Tapi dari segi prediksi Ini kebingungan juga milih ya Bergantung dari kegigihan dalam persiapan pertandingan nanti Antara petarung masing-masing Dan juga pinter mengambil momen Saat pertandingan nanti Nah strategi apa yang akan dipakai Zainal Untuk mengalahkan Frisno Atau sebaliknya Frisno menggunakan strategi apa Untuk mengalahkan Zainal di pertandingan nanti Di Fight Night 47 Dalam pertandingan ini Saya memilih Frisno Bagaimana dengan kalian? Oke Tulis di komen apa alasannya? Nah Kita prediksi bareng-bareng nih Di pertandingan kali ini Apakah benar atau salah? Oke Yang penting kita sudah berusaha memprediksi Yes Di pertandingan kali ini Ada Bobby melawan Suwardi Wih Ini benar-benar Wuh Pertandingannya gila Ini gila sih Bobby ini Nyalinya gila ini Menjajau Suwardi nih Tapi salut Salut buat Bobby Yauri Mentalnya men Bukan kaleng-kaleng Walaupun memiliki posisi rank Yang lumayan jauh Dari Suwardi Tapi berani Untuk menghadapi Suwardi Sang becak lau Dimana memiliki kuncian-kuncian Yang teknik-teknik Yang membuat kita Berdecak kagum Apa kejutan yang akan ditunjukkan Oleh Bobby nanti Dimana andalan tendangan Dan permainan atas Yang akan ditampilkan disini Saya rasa Bobby gak akan Membiarkan Pak Dewardi Nantinya mengajak Main ke bawah Nah Kita lihat Gimana dia ya Gimana dia Bobby ini Akan membiarkan Pak Dewardi Main ke bawah Atau tidak Karena Andalannya ada tendangan Dan pukulan Ini saya rasa Gak akan ngasih Pak Dewardi Main ke bawah nih Karena dia tahu Kalau main di bawah Sudah pasti akan Dikunci abis-abisan Oleh Pak Dewardi Nah Disini adalah Pak Dewardi Mendapatkan Lawan yang gigih Gak akan menyerah nih Gue yakin Bobby Ini orangnya yang gigih Dan gak akan menyerah Dan dia memiliki Berusaha mencari Sesuatu teknik Untuk mengalahkan Pak Dewardi Di pertandingan kali ini Nah Kita gak tahu kan Kejutan apa yang ditunjukkan Oleh Bobby nantinya Tapi untuk Pak Dewardi Yang mesti ditingkatkan Yaitu Defense Dalam permainan atas Tinggal ambil momen Masukkan pukulan Take ground Setelah itu Keluarkan jurus kuncian Mematikan Nah Itulah teknik-teknik Yang nanti akan dikeluarkan Pak Dewardi Tapi kita gak tahu Kita hanya bisa Memprediksi Nah Petarung-petarung sendiri Mereka memiliki Strategi untuk Mengalahkan lawannya Bagaimana strategi Yang akan dikeluarkan Untuk lawannya kali ini Nah Masing-masing Oke Untuk di pertandingan kali ini Walaupun saya mendukung Petarung muda Seperti Bobby Yowri Yang mentalnya Bukan kaleng-kaleng Tapi disini Fix saya memilih Pak Dewardi Sang Becaklau Nah Bagaimana pertandingan nantinya ya Kejutan apa yang akan terjadi Tulis di komen Oke Kita akan Menuju Pertandingan Terbaik Malam nanti Yaitu Lightweight title fight Yaitu Angga melawan Alphonse Nah Di pertandingan kali ini Ini gila sekali Alphonse ini Mentalnya juga Emang bukan kaleng-kaleng Berani melawan Angga nih Secara Teknik Dan stamina Alphonse ini Kalah dari Angga Tapi Alphonse memiliki Disiplin bela diri yang unik Ini gak bisa diremehkan juga nih Pukulan yang mungkin Dapat melemahkan lawannya Baik dari segi Teknik ground Dan stamina Ini Kemungkinan Ini Akan menjadi PR Buat Alphonse Teknik ground Dan stamina Ini merupakan PR nih Bagaimana Alphonse dapat Meningkatkan stamina Nanti Untuk Berlatih Lebih baik lagi Agar di pertandingan Staminanya dapat Tetap fit Dan tidak menurun Teknik ground Dia juga ini Mudah-mudahan bisa ditingkatkan Alphonse ini Atau akan membawa Permainan ke atas Tidak dipiarkan Angga membawa Permainan ke bawah Nah ini kurang tahu juga nanti ya Kemampuan mental Juga ditingkatkan Dalam menghadapi Angga Dimana Angga memiliki Kemampuan Apa namanya Dia akan menyerang Habis-habisan lawannya Secara menyeruduk Akan Offensive terus Dalam menyerang Baik segi pukulan Maupun Taking ground Nah Angga inilah Petarung all rounded Masalahnya semua dikuasain Pertarungan atas Maupun pertarungan ground Udah gak bisa dianggap remeh nih Ground and poundnya gila sih Kalau dia ketika udah dapet itu Dia akan main elbow strike Bisa cutting Dahi Dari lawannya Kemungkinan akan seru nih Tapi di pertandingan kali ini Kita gak Apa namanya Gak mau nonton pertandingan Satu ronde doang nih Kita berharap pertandingan ini Sampai tiga ronde Empat ronde Bahkan lima ronde Ini yang kita harapkan Karena ada perlawanan Dari Alphonse Tapi kita gak bisa Menduga-duga Dilihat dari statistik Kemungkinan Menurut Menurut gua ya Kemungkinan Angga menang Dalam satu Sampai dua ronde aja nih Nah Bagaimana dengan kalian Siapa yang kayak menang Dan tulis Berapa ronde Bisa Memenangkan pertandingan ini Angga bisa memenangkan Alphonse Atau Alphonse Yang bisa memenangkan Pertandingan melawan Angga Merebut sabuk juara Nah Jangan lupa Kita tonton pertandingan ini Hari Sabtu ya Live Tanggal 28 Agustus Tahun 2021 Jam 10 malam Waktu Indonesia Barat Hanya di TV One Dan juga channel OneFright MMA Jangan lupa Jadi member Oke Saya pamit dulu Maju terus Petarung Indonesia Jayalah negeri Jayalah negeri Indonesia Dan jayalah Petarung-petarung Indonesia Bye bye